yo suhu selamat datang kembali di renditas channel para suhu, para penonton para zaman kalau muda tua maupun lanjut usia selamat datang kembali di renditas channel saya berharap kalian di channel ini kita bisa happy bersama, kita bisa hefan bersama, kita bisa saling melacuni dan diracuni para suhu disamping kanan ini sudah ada SAF Marvel terbaru ini masih kinyis kinyis konyos konyos dari negeri jepang atau negeri sakura dan para suhu yang sudah PO di renditas ini pakai mantan super super gila karena sudah tiba dan siap-siap para master saya teror tapi by the way saya mutakan terima kasih sudah diberi kepercayaan oh iya para master para suhu ini SAF Marvel sendiri ini merupakan SAF yang cukup kontroversi kenapa saya bilang cukup kontroversi karena yang seri Ace of Ultron itu bukan PO nya 800 ribu rupiah saja sekarang harganya bisa capai 1,8 sampai 2 juta di lelangan para master para suhu sedangkan pendahulunya yang baru kemarin keluar di bulan 6 yaitu SAF Ronin itu harganya bukan PO 1,3 hari ini cuma blosor banget harganya tinggal 500 ribu rupiah saja nah bagaimana nasib dari pak DHA atau SAF hak E ini para master para suhu di video ini saya akan coba review secara total secara belak-belak kata itu para master para suhu jangan kemana-mana subscribe dulu dan stay tune terus di Brandy Basjana oke para itulah kita sudah buka hak E dari BCL nya nah sekali lagi walaupun cuk ini sudah pernah saya lontarkan dan cukup garing BCL itu bukan bunga citra lestari ya tapi BCL itu box coklat nah ini box coklatnya dan ini adalah dosnya oke masih mengusung dos yang sama seperti yang Ronin atau Avenger Endgame yang lain warnanya masih putih seperti ini di penampakan depannya sampingnya masih Mika kosong bagian belakang kita dapat part keren apa saja bisa dipostor seperti apa saja dan kita dapat dua head slab yang kami siri kosong oke ini penampakan dari dosnya sekarang kita akan lihat dalamnya oke para master para paduka sekarang kita sudah buka penghak E dari dosnya dan kita akan lihat satu putaran penuh wow wow jaketnya warnanya glossy dan ini detailnya mantep banget sampai sekat-sekatnya dan ada kayak lerekan bagian depannya ini bagus banget ini part tangannya menurut saya the best ini ada kayak lako-lakoan dari jaketnya dan bagian sininya tangan yang megang busur ini bagus banget para master para suhu detailnya keren oke sekarang kita lihat bagian belakangnya ini adalah belt tempat nanti busurnya ditempelkan oke sekarang kita lihat sekilas dulu jaket bagian belakangnya dan ini bagus disini juga ada part tempat pisaunya oke sekarang kita akan coba tempelkan dulu busurnya wow selep langsung dan ini memang bagus ini tempat busurnya keren banget sumpah keren detil wow oke part sininya juga bagus ya jaketnya ada kayak lako-lakoannya gitu ini part tangannya lantatnya juga gak terlebihan ada sekat-sekat ini bener-bener keren sih ini keren sih untuk baju detil baju menurut saya bagus banget oke sekarang kita lihat part headsclubnya oke oke para master para suhu sekarang kita akan lihat face atau headsclub dari ok nah kita lihat sekilas dulu bagian rambutnya mantep ya para master para suhu sampai helai-helainya sampai belakangnya ini potongannya mirip banget ini sama aku hehehehe tiru-tiru saya ya dong oke dari bagian matanya bagus bagian alis dan ekspresif mukanya ada kayak kerutannya di bagian atas oke kumis dan pipinya juga masih hake mungkin yang lemah di bagian hidungnya yang cukup besar banget walaupun ada kata-kata bigger is better tapi yang gak bigger-bigger itu juga para master para suhu oke sekarang kita lihat part pengganti yang kita dapat ya headsclub penggantinya masih seperti biasa tidak begitu berguna tapi headsclubnya ini kalau dilihat dari sini ini hake banget ya para master para suhu cuma sekali lagi ya seharusnya kasih lah wajah-wajah yang ekspresif enggak cuma sama-sama cuma mata berbeda seperti ini oke sekarang kita coba ganti oke sekarang kita sudah ganti headsclubnya dan kita lihat sekilas penampakannya oke sekarang kita lihat kita dapat part keren apa saja oke para master para suhu sekarang kita lihat kita dapat part keren apa saja selain headsclub tadi yang pertama kita dapat tangan yang sudah memegang panah ini cukup disayangkan kenapa harus sudah memegang panah seperti ini jadi enggak bisa dicabut panahnya enggak bisa dikreasikan atau dipakai untuk figur-figur kita yang lain oke enggak apa-apa terus kita juga dapat dua tangan pengganti yang terbuka seperti ini yang seperti ini kita dapat satu tempat untuk busur yang sangat keren banget ini detailnya bagus banget warnanya juga keren oke ini tadi sudah kita pasang ini kita cabut dulu dan yang ini adalah tangan yang memegang senjata tetapi ada busurnya dan kita pasangkan tangan yang ini dengan yang ini dan ini keren banget para master para suhu wow wow ini keren banget yang tangan ini part keren banget oke sekarang kita akan coba ganti part tangannya oke oke para master para suhu kita sudah ganti partnya wuh wuh dan keren banget cuy wow oke sekarang kita lihat artikulasinya dan ini kita coba sudah coba sikit-sikit pose dan posenya wuh memang awesome ya para master para suhu detailnya oke sekarang kita akan lihat artikulasinya kita mulai dari kakinya terlebih dahulu ya para master para suhu disini ada 3 pack 1 2 3 di bagian paha bagian siku kaki dan bagian bawah oke yang bagian paha ini fungsionalnya untuk ke depan seperti ini atau ke samping seperti ini yang bagian tengah fungsionalnya untuk ditekuk seperti ini para master para suhu tapi enggak bisa full dan yang paling ujung cuma bisa buat muter-muter sepaku doang oke sekarang kita akan luruskan kakinya sekarang kita lihat artikulasi bagian badannya badannya sendiri ada 2 pack ya para master para suhu pack bawah dan pack atas ini gunanya untuk memutar badan seperti ini bagian bawah juga sama untuk memutar badan seperti ini oke sekarang kita akan lihat artikulasi dari bagian tangannya 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 sendiri ada 3 pack 1 2 3 dan sedikit pack butterfly join yang tapi enggak begitu berguna karena terhalang oleh baju bagian depan sini ya para master para suhu oke sekarang kita akan pelan tangan dulu ini tangan tidak bisa full kenapa soalnya dibagian sini keblesit ya para master para suhu enggak bisa full oke sekarang kita akan lihat pack masing-masing yang paling ujung biasa berguna untuk tangannya diputar-putar seperti ini yang bagian tengah cuma berguna untuk ditekuk ke bawah ke atas seperti ini atau menekuk tangan seperti ini tapi enggak bisa full juga yang pack paling ujung bisa buat meratakan seperti ini ke depan ke samping atau ke atas seperti ini para master para suhu oke sekarang kita akan lihat artikulasi dari kepalanya kepalanya sendiri memiliki artikulasi melihat ke depan bisa diputar ke samping kanan bisa diputar ke samping kiri kalau sedikit seperti ini oke kira-kira begitu para master para suhu artikulasi dari hake oke para master para suhu sekarang kita akan bandingkan SHF hake dengan pendahulunya yaitu SHF Ronin oke sekarang kita akan lihat secara satu putaran dulu oke secara satu putaran inilah siasat busuk dari Bandai Tau gini saya enggak akan pernah mengambil Ronin secara detail secara keseluruhan memang lebih bagus SHF hake lebih cocok lebih matching dengan panahnya aksesorisnya tempat busurnya yang bagus dari Ronin ini memang dia ada hoodie-nya ini ya hoodie-nya ini memang menurut saya pribadi lebih keren tapi artikulasinya pun enggak kalah gimana disini lebih ke arah kanan jadi untuk dinaikkan tangannya lebih susah sedangannya hake dibuat lebih gloss oke sekarang kita akan ganti headsclubs Ronin ini dengan headsclubs hake wow ternyata bisa dan cukup keren oke para patuka sekarang kita akan bandingkan SHF hake dengan Marvel Legends hake oke nah ini secara tinggi memang Marvel Legends pasti lebih tinggi oke tapi sekarang kita akan sedikit lihat perbandingan headsclubs-nya ya para master para suhu kalau saya lihat pribadi masih lebih hake yang SHF oke para master para suhu sekarang kita akan bandingkan SHF hake dengan figur skala 12 yang lain disini sudah ada SHF Spiderman action suit dan mavek iron spider para master para suhu ini mereka dalam tinggi yang sama oke sekarang kita lihat sepintas oke mereka ini bisa di foto dalam satu frame ya para master para suhu thank you sehukus dan nonton video ini dari awal pertengahan hingga akhir sekarang saya ucapkan terima kasih karena sudah di support nah gimana kalian memutuskan untuk membeli dari SHF hake jadi sekarang lagi untuk nonton video kali ini semoga video ini bermanfaat kalau kamu suka bisa kasih sebuah kalau kamu cinta bisa di siap dan kalau kamu punya maju dalam fotografi Indonesia dan kita racun dunia dengan figur-figur mantap please bisa subscribe channel ini thank you for watching this video saya Randy bye bye